Ketak pemerintah pusir anu medalken pamahing mudik lebaran di nataun iye, ngabalukarken sajumlahing padagang oleh-oleh Hui Cilembu, anu pernah na disabuderen cadas pangeran kabupaten Sumedang Ngarahu. Pangnak itu etatukang dagang nembraken, pangasilan anak kawilang nyerorot batan sasari, lantaran dagangan anak tiisen kunumuli. Punya kawas gitu kayaan sawatara kios padagang oleh-oleh Hui Cilembu, anu ting jalejer di jalan raya Bandung Sumedang, anu pernah na disabuderen cadas pangeran kabupaten Sumedang. Sababaraha kios katiten tarutup hentadi papayasan kudagangan. Etap padagang lewi milih nutup lapak dagangan anak lantaran tiisen kunumuli. Salah seorang padagang, Siti Ngeceskin, ngerasa pasrah karena kayaan samodel gitu. Katambah-tambah, Mucung Hulna Pamahing Mudiku Pemerintah Pusir, anu beki ngabuburak tata niaga. Dari awal ramadhan. Awal ramadhan ya, buat kuasa berarti. Ya cuman dikit. Cuman dikit? Iya, upah dulu doang. Hmm, upah duduk doang. Itu emang setoran atau gimana bu? Ya setoran. Kita cuma kerja. Kerja di sini aja. Itu ada target nggak? Sehari harus dapat berapa atau setor berapa? Enggak. Masih cek Siti, Tisa praksa salat COVID-19 narajang Indonesia, mehsakumna usaha anu dikereyehna gagal. Hari dina lebaran sataun katomperna kenmah, dirina masih bisa dagang, dumih tepatiti isen, najan arang numeli. Tapi dina lebaran tahun iye, dirina ngerong kayaan samodel ayena, kawilang bangga bohker dirina bohker padagang sejena, anu dipapaisanku pamahing mudik. Siti Jeng Padagang sejena miharap, sesalat COVID-19 pungkas Sagan Cangna, sarta kahirupan bisa sabihara sabihari dei, najan sakum nahal kundi kereyeh timimiti dei. Diki Guntara, Bandung TV. Diki Guntara, Bandung TV.